Pusat Veteriner Pharma atau Pusvetma Surabaya menyediakan posko pengendalian wabah PMK. Pusvetma bertugas melakukan pengujian sampel baik yang berasal dari hewan ternak maupun produk dari hewan. Sebagai salah satu langkah penanganan penyakit mulut dan kuku, Pusat Veteriner Pharma Pusvetma Surabaya membuka posko penanganan wabah PMK sejak munculnya kasus PMK di Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pusvetma berperan dalam melakukan pengujian sampel hewan ternak ataupun sampel produk dari hewan. Saat ini sampel yang diuji di Pusvetma berasal dari dinas terkait di daerah maupun pihak swasta. Jika masyarakat menemukan gejala PMK yang menjangkiti hewan ternaknya, diharapkan segera melapor ke dinas peternakan setempat untuk pengambilan sampel. Sampel tersebut nantinya akan dikirim ke laboratorium Pusvetma untuk proses pengujian. Selain sampel ternak, Pusvetma juga melayani pihak swasta yang ingin menguji produk dari hewan ternak seperti daging dan olahannya, susu, dan keju. Tes perlu dilakukan untuk memastikan produk yang dipasarkan tidak terpapar PMK sehingga penyebarannya bisa dikendalikan. Hal tersebut sejalan dengan upaya konkrit yang dilakukan kementan dalam penanganan PMK, yaitu pengawasan lalu lintas ternak dan produk dari hewan. Selain itu bagi masyarakat, khususnya peternak yang ingin berkonsultasi seputar PMK, Pusvetma Surabaya juga membuka pelayanan lewat call center. Apabila ada kasus PMK, jadi di sini bisa melakukan uji PCR. Jadi untuk kasus-kasus di lapangan itu dilaporkan ke dinas. Jadi masyarakat bisa melaporkan apabila ada kasus PMK itu ke dinas daerah masing-masing. Kemudian dari daerah tersebut, dinas daerah tersebut, bisa mengirimkan sampel untuk diuji PCR ke Pusvetma. Pusvetma Surabaya juga memiliki tugas melakukan surveillance penyakit mulut dan kuku dengan rutin mengambil sampel ternak di kabupaten kota, khususnya di kawasan peternakan dan produksi produk dari hewan ternak. Yang pemirsa ini adalah fasilitas laboratorium penyakit mulut dan kuku yang dimiliki oleh Pusvetma Surabaya. Dan sebelumnya Pusvetma Surabaya ini juga rutin melakukan kegiatan surveillance untuk mempertahankan Indonesia bebas PMK. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anwar Fuadi, Haris Ramadhani, Metro TV.